Selamat datang di Portstar, podcast bareng Radar Terakan. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Jadi mereka ini konten creator Youtube. Jadi mereka sangat aktif banget di media sosial Instagram maupun Youtube dan juga Facebook. Jadi kita akan langsung mengenal ketiga narasumber yang udah datang, yang sudah di hadapan saya ini. Mereka dibilang cantik iya, dibilang... Serem iya. Entah juga. Jadi daripada kalian penasaran, mereka juga ini sangat familiar di masyarakat Terakan lah. Udah sangat dikenal dengan emak-emak. Langsung aja kita kenal dengan mereka. Ini dia tim Maresi Oficial. Halo. Wah akhirnya kita ini pertemuan kedua kali kita ya. Jadi waktu itu aku langsung datang ke lokasi syuting Maresi Oficial. Jadi aku tuh melihat bagaimana sih syuting tim Maresi ini. Ternyata mereka kreatif banget. Terima kasih. Ternyata mereka ini memiliki karakter yang berbeda-beda gitu ya. Oke langsung aja kita kenal dengan ketiga gadis yang sangat cantik ini. Langsung aja dengan jilbab kuning. Namanya siapa? Kalau di sini nama saya Acil Susi. Acil Susi. Tapi kalau nama asli saya Julian. Acil Susi ya. Jadi memang Acil Susi ini berperan di Maresi Oficial sebagai karakter apa? Karakter Acil Susi dia itu tukang gosip. Tukang gosip biasanya lah ya. Tukang gosip. Terus dia juga membetah. Membetah itu mengikat bibit rumput laut di pantai amal. Oh udah menjadi seharian dia. Seharian ya udah temur-temur. Janda anak dua cerita. Janda anak dua. Tetap cantik ya. Oke jadi Acil Susi kita langsung bergeser ke ini ya. Mirip banget Berby. Berby kalau lihat dari samping Berby. Kalau dari sebelahnya lagi. Wow. Tempatnya Babi. Bukan saya bilang ya. Oke langsung aja. Siapa ini? Ya kalau saya itu biasanya dikongin. Suaranya udah ya. Alis. Alis. Ya Alis ya Case. Yang singkat aja dong. Alis. Alis gitu. Alis ya. Untuk karakternya. Kalau aku sendiri itu lebih ke antagonis ya. Memang cocok ya. Oke. Lebih ke antagonis gitu. Sudah ya. Lugatnya kalau aku sih biasanya Nado. Manado. Totohkan dong. Hei apakah abar munisamu apa baik-baik. Wah ini yang lagi viral banget. TikTok gitu ya. Balsa-balsa Manado gitu. Oke. Kalau mana-mana dan itu biasa. Gitu ya. Tadi kan agak islami gitu. Nah kalau ini karakternya memang agak seksi terbuka seperti itu ya. Memang karakternya kayak gini sih. Masih single. Masih single juga. Betul. Oke. Walaupun dalam kenyataannya sudah beranak. Jika. Oke. Dari Acil Alis. Selanjutnya ini. Sudah pasti siapa sih gak kenal. Oke langsung aja. Hai 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 hai. Perkenalkan. Aku Sandra. Salah satu peran dari Marese. Peran aku sebagai Acil Ngui. Karakter aku. Ya. Menengah di antara perkelahihan antara masyarakat. Akulah sebagai orang di tengah-tengahnya. Peminim. Sosok-sosok terlalu baik. Lugu. Lugu. Perannya sebagai nenek-nenek sih sebenarnya. Ibu-ibu. Jadi jika kalian mengikuti akun ofisial Marese Oficial. Itu saat ini udah lumayan banyak ya. Udah ada 1.900 subscriber. Tepuk tangan dulu dong. Karena memang untuk mengumpulkan semua subscriber ini gak gampang ya. Butuh kreatif yang luar biasa. Dan saya juga sempat melihat bagaimana mereka syutingnya. Ngambil syutingnya pun di lokasi Pantai Amal. Jadi mereka itu mengangkat seperti kayak. Yang saat ini menjadi pekerjaan tetapnya mereka Pantai Amal ya. Betul. Mabetang sebutannya. Oke. Kalian bertiga ini memiliki karakter yang berbeda. Setiap episodenya. Iya. Gitu ya. Bisa dibilang saat ini gimana? Proses syutingnya gimana? Kalian sempat saat ini. Apakah masih berjalan atau gimana? Kalau untuk saat ini. Kita masih bercoba untuk berjalan. Di setiap hari minggunya. Di waktu kita tidak ada apa? Kegi-op kerja. Di situ kita luangkan gitu. Dalam kondisi pandemik ini. Kami kebiasa ada merasa. Apa ya? Merasa sedikit. Kurang ya? Kurang. Kurang bisa. Meng-explore. Meng-explore juga sih. Karena ya itulah. Karena kita terbatasi. Kayak COVID ini kan kita harus jaga jarak. Oh benar banget. Dalam hal ini kita selalu ya. Harus itu ikut protokol ya. Protokol sehatan juga. Oke. Ini juga mungkin banyak yang penasaran. Tim Mares ini yang sudah hadir saat ini kan cantik-cantik banget ya. Ini kalau boleh tahu kalian ini. Make up-nya make up. Apakah make up sendiri? Atau ada yang make up-in? Kalau setiap syuting kayak gitu. Kalau untuk make up. Kita bertiga itu make up sendiri. Masih-masih. Tim Mares ini masih beranggota dengan berapa orang? Untuk sementara ini kita yang ada saja. Iya. Untuk sementara ini kita ada enam. Enam. Enam orang. Cuman yang aktif itu ada empat orang. Empat orang. Karena dua orang ini. Dua teman kami ini. Susah untuk hadir. Karena ada kendala dengan kerjaan mereka. Jadi setiap hari minggu mereka bekerja. Bekerja juga. Sedangkan kami deh. Jadi mengumpulkan waktunya itu yang agak sulit ya. Betul ya. Oke. Kalau boleh tahu soal pekerjaan nih. Kan berarti kerjaan apa sih saat ini? Kalau saya sih saat ini belum bekerja. Belum bekerja. Berarti masih makan tidur. Makan tidur. Gitu ya. Kalau apa? Dalam masa pandemi kini sih memang susah sih. Susah ya. Mereka kita lalu usia seperti itu. Kalau alis apa kerjaan? Kalau karyawan swasta. Karyawan swasta ya. Oke. Kalau ini Kasandra udah tahu ya. Aktif banget di media sosial. Make up-make up-in orang yang mau nikahan. Jadi kalau mau nikahan bisa lah panggil Kasandra juga ya. Boleh. Gitu. Oke. Itu tadi sedikit kita berbicara soal tim mereseh mereka ini. Artinya syuting kan tuh ada kendala juga ya. Soal mengumpulkan waktu gitu. Dan ini juga sempat vakum beberapa bulan. Tidak ada episode-episode baru yang sudah dinantikan masyarakat terakan. Kenapa bisa? Kendalanya. Kalau kemarin itu dalam 2 bulan kemarin. Itu karena kita kendalanya. Kameramen. Salah satunya adalah kameramen. Gitu ya. Setelah diperbolehkan ada acara pernikahan. Itu kan yang sempat vakum semua sebelumnya. Nah itu jobnya kameramen itu langsung banyak. Full gitu. Jadi kalian agak sedikit ini ya. Jadi disitu satu kendalanya. Terus yang keduanya itu personil. Personilnya ada yang keluar kota. Seperti itu ya. Ada yang tidak kembali. Jadi memang itu agak ini ya. Akhirnya mulai kesibukan masing-masing. Yang biasanya per kelompok 6 orang tiba-tiba berempat. Rasanya ganjil kan. Untuk menyesuaikan itu. Iya. Bingung. Jadi kami coba aja. Dan akhirnya kembali lagi. Coba lagi. Dan ini sudah ada episode. Terbaru. Terbaru. Episode 2020. 19-20 itu episode baru. Terbaru. Udah episode 2020. Sudah. Dan ini kalian sendiri yang merekamnya. Kami yang memerankan. Kita yang merekam. Gantian. Yang edit juga teman kita yang bantu. Begitu. Jadi kalian sendiri yang bergerak ya. Iya. Karena ini kan lumayan banget nih. Subscribernya udah 1900 gitu kan. Nah selanjutnya kalau untuk tim Marese sendiri. Ini. Gimana respon masyarakat terakan. Terhadap kalian. Para pemain tim Marese. Responnya bagus-bagus enggak? Alhamdulillah selama ini kalau saya pantau di sosmed. Ya welcome sih sebenarnya. Mereka sangat mendukung. Apalagi kalau di. Itu di salah satu sosmed ya itu di Facebook. Itu komentarnya. Yang bangun. Sebenarnya membangun. Sejauh gini sih kritikan secara langsung. Kritikan yang menjatuhkan sih. Belum ada sih. Cuman ada yang sempat kemarin itu. Katanya sih kurang kreativitas. Enggak kreativitas. Tapi bukan membuat kami down sebenarnya. Oh komentar-komentar gitu. Iya komentar itu ada sempat ada. Karena kita mempikir. Inilah kreativitas kami. Kami tidak menjiplak. Gitu kan. Kami bikin sendiri. Berarti kreativitas. Tapi dengan adanya hal seperti itu. Komen seperti itu. Itu membuat kami lebih kreativitas lagi. Dan bisa belajar. Oke ini mungkin boleh nih. Jujur di sini. Oke tim Marese. Pernah enggak sih ada di pikiran kalian. Sudah lah berhenti aja. Pernah enggak? Jujur ayo. Enggak ada. Maksudnya enggak ada. Atau kalau teman-teman yang lain. Pernah enggak ya sudah mungkin capek. Karena semua teman sibuk-sibuk. Yaudah kita kembali ke masing-masing. Pernah enggak sih kepikiran sampai ke situ. Ya sudah lah. Kalau aku sih enggak. Emang dari awal emang mau. Cuman ya karena. Waktu ter. Apa. Kita patung selama 2 bulan lebih itu. Ya memang karena kendalanya. Kendalanya. Karena ada juga teman yang sakit. Seperti saya sakit. Gitu kan. Takutnya kita sakitnya. Yang kita tidak inginkan itu. Gitu kan. Makanya kita break dulu. Dan pada penyakit teman yang lain gitu kan. Itu sih kendalanya sebenarnya. Tapi selama libur panjang 2 bulan lebih ini. Agak malah. Udah malah semua syuting. Tapi sekali ikut syuting. Ya kepingin lagi. Syuting lagi syuting lagi syuting lagi. Ini lanjut episode selanjutnya ya. Episode yang 21 ya. Episode yang 21. Ya betul. Oke. Kalian tim Marese. Ini kan masing-masing punya pekerjaan ya. Betul. Kalau boleh tahu kalian ini udah berkeluarga? Kalau saya masih single. Dan aku masih janda. Sudah berkeping-keping ya. Kalau yang di tengah? Gadis. Masih gadis ya. Bohong. Bener. Dia gadis. Dalam peran ini dia masih gadis. Tapi dalam dunia nyata. Dia sudah punya anak 3. 3? Jalan keempat deh. Jadi anaknya ini anaknya ketiga. Cewek semua. Jadi dalam kartu keluarganya itu semua perkeluarga. Semua perkeluarga. Alhamdulillah di dari cewek. Oke jadi. Di karakter setiap Marese ini ternyata banyak banget juga karakternya ya. Bahkan satu orang bisa memperankan beberapa karakter. Betul sekali. Ada dua dan ada tiga. Contoh kayak Acil Susi berapa karakter? Kalau saya itu ada. Empat malah. Empat. Empat. Itu Acil Susi. Terus. Si apa lagi? Si Bahrun. Itu Tomabuk. Terus yang ketiganya itu Dewi TikTok. Yang sempat. Apa dapat. Penyakit sindrom TikTok kemarin. Terus yang terbaru adalah. Minca pengamen. Waria jadi pengamen. Dan dia itu sengau. Sengau. Itu untuk episode yang 19-20 sudah tayang. Oke. Kalau Alis berapa karakter diperankan? Kalau aku sementara ini karakternya dua dulu. Awalnya itu Pak Juragan. Kemudian yang keduanya Alis. Tapi ada peran baru. Nah peran baru. Mau disebutin? Yang saya. Atau dirahasiakan. Bisa nanti langsung. Cek di merasial sosial ya. Tapi bisa dikiri-kiri ini. Biar penontonnya penasaran. Nah nanti dia ini. Saya buatkan peran. Eh. Kuyang. Laki-laki. Tua. 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 Tua ada. Mistis-mistis. Horror gitu. Mariah sini kan. Orangnya. Memiliki kreatif ide. Yang luar biasa. Tidak tahu ya. Tidak bisa menebak. Tua ada. Ada ide. Ada ide kayak gitu. Cuma kan. Kita syutingnya selalu siang. Tidak pernah malah. Aku pengen memang karakternya ada hantu gitu kan. Mungkin misalnya. Gadis ditemukan di parit jembatan. Bukan. Dia habis diperkosa lalu dibuang ke pantai. Perannya pasti dia lagi yang kena siksa. Sama lagi kamu banyak truk ya. Bukan dia kelindes gitu. Oke. Perannya seperti apa? Jadi itu nanti perannya itu. Bisa minum dulu gitu. Sesosok bapak-bapak gitu. Pakai peci gitu. Pokoknya bayangan seperti itu. Pakai koskutan. Tapi pakai kemeja. Pakai sarung. Itu kita panggilnya Mbah Sugi. Mbah Sugi Yono gitu kan. Nah itu dia itu. Karakternya genit ya? Genit. Bapaknya itu genit. Nah genit. Terus suka ngejar-ngejarin cewek gitu kan. Ngejarin cewek. Suka buka-bukain sarungnya. Nanti kita bikin karakter. Ini karakternya sih. Kenyataan ada di dalam kehidupan masyarakat. Jadi saya hampir sedikit. Wajib nonton nih. Yang lagi. Jangan lupa subscribe. Atau tekan tanda loncengnya Marisee Oficial. Oke. Kalau Cassandra apa nih? Berapa peran? Berapa peran ini? Peran aku di Marisee ada tiga. Tapi satu udah pakum. Istrinya Pak Juragan. Lalu kedua Acil Nuh yang aku pakai sekarang ini. Yang ketiga Miss Kibo. Kibo itu rambutnya keribu. Itu keriwil. Yang selalu bergerobak apa? Iya bener. Salam dalang. Salam keliling. Salam keliling ya. Salam keliling. Oke mungkin teman-teman yang lagi nonton. Temannya juga nih tim Marisee. Mungkin yang lagi di luar atau apa. Boleh dong siapa? Hai hai hai. Hai. Hai hai hai. Buat teman-teman pendukung yang sudah support kita dari nol sampai sekarang gitu ya. Terima kasih atas dukungannya, supportnya selama ini. Besar harapan kami juga pengen teman-teman terlibat dalam karya kami. Mau jadi bintang tamu atau dukungan yang lainnya. Atau hadir langsung di lokasi syuting nonton bareng juga boleh. Jadi mau punya ide jalan cerita seperti apa silahkan komen di Instagram kami gitu ya. Bisa DM di Instagram, bisa messenger juga ya. Betul. Nama Instagramnya apa? Marisee Official tentunya. Nama Instagramnya Marisee Official. Facebooknya juga. Facebooknya juga Marisee. Marisee Official. Nanti ada di bawah ya.